Kade Blue itu yang mana? Kade Blue. Bawah. Kade. Kade. Hay Allah ini! Buntut panjang masalah selebgram Kade Blue dengan food vlogger Farida Nurhan menjadi sorotan. Pasalnya Kade Blue tak main-main ingin menghukum Farida Nurhan yang akrab di sapa Omai ini. Merasa divitna dan dihina, Kade Blue murka dengan sikap Farida Nurhan. Kini nasib Farida Nurhan di ujung tanduk setelah Kade Blue melaporkan ke polisi. Farida Nurhan harus mengikuti proses pemanggilan kepolisian. Di balik itu, Kade Blue berniat damai dengan Farida Nurhan namun ada syaratnya. Ia ingin Farida Nurhan menjalankan syarat yang dibuatnya. Syarat tersebut berupa keinginan Kade Blue untuk Farida Nurhan hangkang dari media sosial. Bukan hanya menghapus video konten yang dibuat, Kade Blue ingin Farida Nurhan hapus akun. Dua akun media sosial milik Farida Nurhan harus dihapus permanen. Mau damai, tapi TikTok dan Instagramnya hapus. Akunnya bukan videonya, ujar Kade Blue. Adanya syarat di atas bukan tanpa alasan, Kade Blue ingin Farida Nurhan menghilang dari media sosial. Ia menganggap tipikal orang seperti Farida Nurhan tidak sepatutnya main media sosial. Orang seperti lu tidak boleh main media sosial tegas Kade Blue. Apabila dua syarat tersebut tidak dilakukan, maka proses hukum berlanjut. Farida Nurhan bakal mendekam di penjara ketika dinyatakan bersalah. Kalau gak syarat dipenuhi, ya lanjut, kita lihat saja siapa yang kuat ungkapnya. Sikap tegas diambil Kade Blue lantaran tidak terima dengan perbuatan Farida Nurhan. Kade Blue menyayangkan Farida Nurhan mengurusi masalah pribadinya. Persoalan mereview makanan berujung pada tindakan menghina, sehingga keadaan itu yang membuat Kade Blue semakin geram dengan Farida Nurhan. Selain itu, Kade Blue juga tak ingin identitas pribadinya terungkap di media sosial. Gue gak mau orang tahu gue, buat lu itu hal biasa tapi gue luar biasa, kata Kade Blue. Hal itu yang membuat Kade Blue semakin yakin untuk memperpanjang masalah. Gue punya hak untuk orang tidak tahu tentang gue, lu hancuri itu dengan sengaja tegas Kade Blue.